Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Siji Sanvilatin dan selamat datang di episode ke-9 Di episode ke-9 ini adalah memasuki tahun ke-3 berpacaran kami Dia itu sepertinya romantis, perhatian, bahkan perhatiannya itu bukan sama saya aja gitu Dia tunjukkan perhatiannya itu buat keluarga saya seperti kayak misalkan dia sama sekali tidak mau tahu aku gajinya berapa jadi gaji itu hanya khusus untuk orang tua saya dan dia itu yang mengurusi segala macam kebutuhan saya yang ada di Bali gitu kayak misalkan suatu hari pada saat Valentine dia itu ke kantor jadi dia itu titipkan bunga mawar fresh sama coklat dibungkus dan itu dikasih ke salah satu staff yang ada di hotel saya terus saya dikasih tahu pada saat itu ada titipan ternyata itu dari Mas Rian padahal kita tinggal satu rumah kenapa nggak langsung dikasih aja gitu jadi dia itu benar-benar kayak kasih surprise mungkin kalau misalnya dikasih di rumah itu kayak standar gitu soalnya bagi saya ada kebahagiaan tersendiri ketika pacar saya mengakui saya di depan publik di depan temen-temen saya atau di depan orang bahwa dia itu menyukai saya dan juga bangga punya pacar seperti saya itu buat aku apa ya it's overwhelming feeling gitu dan pada saat itu saya juga pernah dikasih kayak surprise pesta ulang tahun pada saat ulang tahunku tuh sebenarnya besok tapi hari ini saya bekerja dan pada saat itu dia izin katanya menghadiri pesta ulang tahun temennya di karaoke ya nggak apa-apa sana soalnya saya juga tidak pernah mau apa ya datang ke pesta-pesta ulang tahun ya temen-temennya dia karena temen-temennya dia kan model-model gadun-gadun kaya gitu dan aku tidak pernah sama sekali mau ikut ke acara-acara yang seperti itu karena gue juga nggak kenal mereka tapi pada saat saya lagi kerja terus kemudian dia telpon pulang kerja kamu langsung nyusul ke karaoke ya katanya padahal dia sendiri tahu kalau saya tidak mau gabung sama temen-temennya dia gitu kita tuh seperti kayak dua kelompok manusia yang berbeda dia sok-sok yang kayak model-model dan juga gadun-gadun kaya sementara temen-temenku adalah ya orang-orang yang biasa rakyat di latar standar tapi kita adalah manusia yang real gitu jadi saya tidak mau sama sekali gabung sama orang-orang yang seperti itu tapi anehnya adalah padahal biasanya dia itu menghormati banget kalau misalkan saya tidak mau gabung sama mereka tapi malam hari itu dia bilang kalau kamu nggak kesini kamu mati aku bunuh kamu katanya aku tuh kayak what? itu bukan mas Rian yang selama ini aku kenal maksudnya ini kok sifatnya aneh banget dan dia tuh nelfonnya sampai bolak-balik-balik harus kesana-harus kesana katanya kalau misalnya nggak kesana itu dia akan melakukan sesuatu yang buruk gitu soalnya memang kebiasaan ketika dia punya acara kayak temen-temennya ulang tahun apa segala macem dia selalu mau ngajak saya dan pengen memperkenalkan saya sebagai pacar tapi saya selalu menolak begitu biasanya menghormati-menghormati aja nggak pernah ada masalah tapi malam itu tuh beda gitu dan saya diharuskan untuk datang kesana akhirnya saya pulang kerja yaudahlah datang kesana gitu dan sampai disana ternyata itu adalah surprise birthday party-nya saya dan makanya dia tuh ngomongnya agak sedikit kasar pokoknya mau tidak mau aku harus kesana karena itu adalah ulang tahunku gitu sampai disana ternyata sudah banyak temen-temennya dia semua yang diundang dari gue sendiri yang punya ulang tahun gue nggak ngundang temenku sama sekali jadi pertama ada kebahagiaan karena dia mengakui saya sebagai pacar dan dia tidak malu punya pacar seperti saya terus diperkenalkan sama temen-temennya yang sok-sok high class itu dan kita ya get along gitu malam itu nyanyi-nyanyi, minum-minum segala macem itu adalah pertama kalinya saya merayakan ulang tahun dalam hidupku juga jadi buat aku itu memori yang sangat susah untuk dilupakan dan pada saat itu ada rasa bahagia dan bangga tapi di sisi lain ada juga rasa khawatir bahwa ini itu biayanya dari mana soalnya dia kan traktur semua temen-temennya terus kemudian dia buka botol itu sebenarnya uang dari mana gitu terus kemudian ketika kita pulang dari karaoke karena kita sudah sama-sama mabok mulai dari parkiran kos kita sudah cipokan dan juga sampai ke tangga kita sampai berhenti-henti bahkan jatuh-jatuh karena mungkin dia sudah saking sangeknya karena apa ya dia mabok dan malam hari itu dia lagi sangat bahagia banget mungkin jadi kita sudah berkumul di tangga itu gak peduli orang mau lihat apa tidak pokoknya pada saat itu memang udah malam sekitar jam 2an jadi tidak peduli kalau orang akan lihat kita tapi pada saat itu mungkin tidak ada orang yang lihat karena udah malam jam 2 ya terus kita naik ke atas tapi bibir kita gak mau lepas pokoknya kita tuh benar-benar yang sudah gak tahan saking sangeknya pada saat mau buka pintu ternyata kuncinya gak tau dimana susah banget karena malam itu sudah sangek banget dan nyari kunci juga gak ketemu-ketemu karena kurang konsentrasi orang dia udah gigit sana, udah jilat sini, jilat sana, jilat sini akhirnya dia tarik aku, dia seret aku ke taman belakang di dekat jemuran depan pure dan disitu kan ada kayak meja sama kursi batu dan disitulah dia hajar aku habis-habisan dia puasin dirinya dia gigit, dia robek baju aku pokoknya semuanya sudah gak peduli karena pada saat itu lagi mabok dia angkat aku cempetkan ke tembok sambil dicipok terus kemudian dia jatuhkan aku di meja batu itu benar-benar sangat kasar tidak ada pelan-pelannya mungkin pada saat itu dia udah sudah saking menahannya karena dia sangek banget kan disitu dia membabi buta dan memuaskan dirinya sendiri dan tidak berhenti disitu saja dia masih gulingkan aku dari meja ke lantai yang kotor karena itu kan outdoor banyak pasir dan dia masukkan lagi dan dia puaskan dirinya sendiri sampai cerot dan aku hanya bisa pasrah aku pasrah karena oke ini adalah hadiah buat kamu yang sudah baik selama ini selama 3 tahun dan aku melayani kamu selama ini mungkin tidak puas terserah ini kamu mau ngapain aja aku pasrah dan habis bercinta akhirnya kuncinya ketemu karena itu ditaruh di tas akhirnya kita mandi berdua dan disitu aku merasakan beberapa lebam kayak di siku sama di lutut aku karena mungkin kepentok apa gitu ya karena dia kan sangat kasar sekali tapi oke lah aku hargai karena dia sudah baik sama aku jadi itu kayak hadiah buat dia gitu terus pada saat itu sebelum tidur aku beranikan bertanya tentang segala sesuatu yang menurut aku masih mengganjal selama kita berpacaran 3 tahun dan juga aku mau minta maaf sekalian kalau misalkan selama 3 tahun aku berbuat salah atau juga terima kasih atas segala kebaikannya dia selama ini yang sangat konsisten selama 3 tahun pokoknya semua aku ingin mengungkapkan pada saat itu karena pada saat itu aku pikir momen yang tepat ya terus ternyata dia jujur dia berani berkata jujur dan juga minta maaf sama saya kalau misalkan selama ini itu tidak begitu terlalu terbuka tentang sumber dana yang digunakan untuk kehidupan kita dia bilang setelah dia putus dari gadun itu yang seorang manajer beach club ternyata dia kembali lagi ke gadunnya dulu yang pertama kali masih inget gak aku tuh pernah cerita kalau pertama kali si mas Rian ini ngeliat sama aku itu di rumahnya seorang gadun yang kaya yang dia juga punya koleksi berondong banyak banget dan pada saat itu mas Rian ini menjadi salah satu berondongnya si gadun ini gitu jadi mas Rian itu balik lagi bersama gadun yang dulu tapi berhubungannya itu ketika saya lagi bekerja gitu dari jam 5 sore saya kan kerja sampai jam 12 malam disitu adalah waktunya mas Rian bersama gadun itu biasanya dia kesana gitu jujur pengakuannya itu tidak membuat saya shock karena saya tidak begitu terlalu peduli dengan hal itu gak apa-apa kalau kamu punya gadun yang penting kita bisa hidup gitu karena pada saat itu yang penting aku SK itu terpenuhi perawatan terpenuhi dan aku juga makan enak terpenuhi gitu jadi agak sedikit egois tapi ya gak begitu shock padahal dia mau menjelaskannya itu pun sebenarnya kayak takut-takut aku marah apa segala macem tapi aku bilang yaudah gak apa-apa itu kan untuk kehidupan juga aku bilang gitu tapi pada saat itu dia jujur juga kalau misalkan gadunnya itu yang kaya itu sekarang juga keadaan ekonominya lagi sulit dan juga udah mau miskin gitu jadi tidak selalu kasih duit yang banyak akhirnya ada beberapa orang yang juga mau menyewa si mas Rian ini untuk melayani nafsu seksnya mereka dan dibayar padahal mas Rian ini sama sekali tidak pernah ada apa ya keinginan untuk melakukan itu tapi karena kebutuhannya banyak akhirnya dia juga mau apa ya mau melayani mereka dan menurut aku dia menjelaskannya terlalu muter-muter bertele-tele apakah itu mungkin untuk menjaga perasaanku atau bagaimana tapi kalau misalkan mulutku bisa menyimpulkan pekerjaannya dia adalah ya pelacur gitu aja ya kan simple pelacur gitu tinggal bilang saya pelacur menjejakan diri uangnya buat menghidupi kamu kan aku udah gak bisa ngomong apa-apa ya kan maksudnya sesimpel itu aja gitu tapi dia karena masih punya rasa kayak aduh nanti gimana apa namanya apa yang akan dipikirkan aku apa segala macem dia masih memikirkan hatiku sebenernya pada saat itu aku gak memikir apa-apa yang penting SK2 ku masih terbeli terus kemudian perawatanku masih oke terus makanku juga aku pengen makan dimana aja harus terturuti gitu agak egois pada saat itu dan pada saat itu aku bilang ya gak apa-apa jadi pelacur dibanding jadi pencuri kalau pencuri kan merugikan orang lain kalau pelacur kan kita menghibur orang dia bahagia dia kasih duitnya ya kan secara sukarela tidak ada menyakiti hati siapapun gitu meskipun kalau sekarang di posisi sekarang nih aku bilang bahwa pelacur juga tidak baik pekerjaannya kenapa? karena itu kan banyak banget resiko buat si orang itu sendiri kan dan juga masih banyak pekerjaan lain yang masih bisa dipilih gitu maksudnya kalau pekerjaan mah itu pilihan gitu cuman ya pada saat itu otakku gak nyampe ke situ yang penting kita kehidupannya masih tercover dan jangan merugikan orang lain seperti mencuri karena mencuri itu kan bener-bener sudah merugikan hak orang lain betul gak? oke dan dari situ aku sudah melihat fakta dimana sebenarnya saya tidak kaget lagi maksudnya tidak shock dan sudah biasa-biasa aja yaudah gak apa-apa kamu pekerjanya seperti itu it's okay cuman disitu aku respect dan juga kasih hat respectnya adalah dia melakukan sesuatu seperti itu untuk menghidupiku jadi dia melakukan sebuah pengorbanan itu yang buat aku respect banget kasihannya adalah dia melakukan sesuatu yang dia tidak suka kayak bercinta dengan om om mungkin bercinta dengan orang-orang yang dia tidak napsui tapi untuk membahagiakan orang yang dia cintai yaitu saya itu yang bikin saya kasihan karena aduh demi saya dia melakukan seperti itu ya jadi aku ada ngerasa benar-benar berdosa pada saat itu akhirnya kehidupan kita berjalan seperti normal biasa dan bedanya adalah ketika dia ada tamu dia izin sama saya babe ini ada tamu disini aku pergi ya katanya terus pada saat dia pulang melacur aku udah tidur tapi tidur-tidur ayam begitu terus dia bilang babe tadi dapat 1 juta ini 600 buat kamu ya sayang kamu tabung atau mau beli es gitu terserah pokoknya ini buat kamu terus dikasih di bawah bantal itu terus dia bilang 400 buat kita berdua nanti makan ya sayang terus dia cium kening aku tanpa mengganggu ku terus dia berbaring di samping aku dia tidur disitu aku mikir kayak oh my god ini orang cinta beneran sama gue dan pada saat itu aku berjanji sama diri aku sendiri untuk respect dan juga sayang sama dia maksudnya aku akan sangat menyayangi dia sampai kapanpun gitu tapi respect dan sayang aku ini ternyata tumbuh seiring perjalanan waktu itu ke tempat yang berbeda gitu bukan malah semakin sayang dan respect sebagai dia sebagai pacar saya tapi kok saya merasa kayak respect dan sayang sebagai dia adalah sosok bapak atau kakak kandung saya yang mencintai saya dan itu yang selama ini ternyata mengikis napsu saya untuk bercinta sama dia jadi selama ini tuh napsu saya terkikis sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit karena perlakuannya dia itu memperlakukan saya tidak seperti pacar dari awal sampai sekarang dia tuh sepertinya memperlakukan saya sebagai kayak mungkin anaknya atau adik kecilnya begitu kayak misalnya kalau gue lagi ngambek ya kalau gue gak lagi ngambek dia tuh datangnya oh sayang apa sih mau minta apa SK itu SK itu besok ya baby ya sayang ya SK itu itu tuh kayak mempermainkan aku sebagai kayak anak kecil jadi disitu napsu bercinta aku itu sangat terkikis begitu loh kayak aku respect terhadap dia itu kayak dia bapak aku atau kakak kandung aku sementara tidak akan pernah aku napsu sama orang yang punya hubungan darah kayak misalkan bapak atau kakak gitu tapi di hati aku meskipun dia bukan gak ada hubungan darah tapi udah udah terpatri di otak aku tersetting dari awal dari hasil cara dia ngetreat aku sebagai pacar itu beda dia tuh ngetreat aku sebagai kayak adik kecil gitu itu bener-bener tidak ada napsu dari situ jadi bukan salah aku gitu sementara berarti cinta kita itu berkembang ke arah yang berbeda jadi perasaan dia tuh berubah mengarah ke semakin cinta saya sebagai wanitanya atau sebagai pacarnya jadi dia tetap napsu sementara perasaan sayang saya itu mengarah kepada dia seperti sosok bapak atau kakak saya gitu jadi bener-bener gak nyambung disitu makanya aku sangat menderita ketika berpacaran sama dia itu dalam hal ranjang maksudnya kalau disuruh untuk ngelayanin dia itu tidak pernah ada ada rasa ikut napsu tidak ada pernah ada rasa aku juga ngacang sama dia itu hanya perasaan yaudahlah karena aku udah di biayai aku udah di apa di openi atau diurusin makanya aku ngesek sama dia gitu kayak itu sebuah keterpaksaan gitu disitulah intinya gue gak ngerti apakah ini make sense masuk akal buat kalian yang mendengarkan tapi at least itu yang saya rasakan pada saat itu seiring berjalannya waktu lonten-lonten di Bali itu semakin menjamur jadi semakin banyak yang bermunculan dari daerah-daerah datang ke Bali untuk mencoba peruntungan apa ya menjadi seorang lonten di Bali karena memang tidak dipungkiri di Bali itu merupakan pertemuan antara kayak misalkan lonten-lonten yang ada di daerah ketemu para bule-bule terus ada beberapa yang berhasil ada beberapa yang memang mereka apa ya menjurus ke hal-hal yang kriminal terus kemudian ada juga beberapa cerita yang mereka tiba-tiba meninggal gara-gara terkena penyakit pokoknya ini adalah environment yang tidak baik sebenarnya untuk hidup sebagai seorang gay maksudnya kita sebagai gay masih banyak sekali pilihan hidup yang apa ya dengan pekerja yang normal-normal aja yang paling tidak resiko untuk terkena penyakit itu kan sedikit tapi mereka memilih untuk menjadi seperti ini oke I respect their choice saya menghormati pilihan mereka orang saya sebenarnya hidup juga dari uang perlontean meskipun tidak secara langsung saya ngelonte karena saya tidak pernah menjalankan itu pada saat itu benar-benar masih lurus bekerja di kantor tapi saya juga tidak dipungkiri makan uang dari lonte kan jadi yaudah aku respect pekerjaan mereka begitu seiring menjamurnya lonte-lonte di Bali akhirnya merusak harga perlontean di Bali yang tadinya mungkin kadang ada yang dibayar 2 juta satu kali main satu juta sekali main akhirnya makin lama karena semakin banyak terus mungkin mereka juga banyak yang kayak apa ya kepepet duit apa segala macam yang penting dibayar berapapun mereka mau akhirnya mereka menjual diri dengan harga yang sangat murah mungkin kayak 100 200 300 hanya untuk nyepong aja gitu dan itu merusak lonte-lonte yang ibaratnya mereka punya tampang yang biasanya punya tampang dibayar mahal pun mereka sekarang ikut turun harga karena memang lonte-lonte yang ada di bawah itu sudah merusak harga 100 200 300 aja dapet ya kan kan sama-sama enak itu mungkin pikirnya para klien itu ya akhirnya yang ganteng-ganteng yang tadinya katanya berkelas itu dia ikut menurunkan harga dari 600 700 dan secara tidak langsung perbisnisan lonte itu mempengaruhi kehidupan saya juga yang tidak bisa membeli SK itu lagi tidak perawatan seperti dulu lagi begitu loh tapi tidak masalah buat aku karena pada saat itu aku juga orangnya tidak begitu menuntut banget kok apalagi saya sudah mulai sangat merasakan sayang kepada si mas Rian ini sebagai kakakku aku juga tidak mau dia memforsir dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak suka karena kalau saya ada di posisi dia juga sebenarnya saya tidak akan pernah mau melakukan itu kan yang tadinya hal-hal kecil dalam kehidupan kita tidak akan menjadi masalah tapi karena kesulitan ekonomi kesulitan segala macem akhirnya semua itu menjadi masalah apalagi hal yang besar hal yang ibaratnya krusial dalam sebuah pacaran yaitu hubungan ranjang pernah suatu malam dia memaksa aku untuk berhubungan tapi saya tidak mau tapi karena dia memaksa akhirnya oke lah saya melayani dia dengan rasa berat hati banget kayak setiap aku berhubungan ranjang sama dia yaitu yang aku pikirkan aku berhubungan ranjang dengan orang yang aku anggap sebagai bapak atau sebagai kakak gitu dan aku ngerasa gak napsu tapi yaudahlah aku kayak ngerasa harus melayani karena dia pacar saya gitu jadi dia tuh lagi sange banget dan minta aku untuk melayaninya sementara dia itu hampir setiap pagi setiap malam setiap pagi setiap malam dia harus mengeluarkan mungkin karena dia aktivitasnya adalah nge-gym terus olahraga dan dia kan bugar fit jadi dia tuh bener-bener aktivitas seksualnya tuh sangat aktif saya juga aktif untuk orang-orang yang saya napsui tapi kan udah dibilang saya punya masalah di otak saya bahwa menganggap dia itu seperti kakak dan seperti bapak saya jadi saya udah gak ada napsu lagi sama dia gitu jadi untuk melayani dia setiap hari itu saya sama sekali tidak mampu saya tuh kualahan gitu gak ada yang buat memerasa apa ya membuat saya merangsang gitu akhirnya pada malam itu dia memaksa terus memaksa terus bahkan dia kayak memaksa dimasuk-masukin gitu dan aku tuh menangis di dalam sambil sebenernya aku juga udah keluar air mata cuman yaudahlah gak apa-apa menangis gitu tapi aku bilang ah baby enak sayang tapi tidak tidak sama sekali apa ya kelihatan natural dia juga merasakan bahwa saya cuma menipu atau pura-pura oh enak oh yes babe gitu tapi sebenernya hatiku tuh sakit banget pengen anjing cepet bangsat gitu tapi dalam hati gimana ya ya Allah dia yang membiaya aku dia menghidupi aku dia rela jadi pelacur buat buat apa biaya hidup aku gitu akhirnya setelah dia crot terus mandi kita mandi bareng disitulah saya lagi mandi ya aku berdiri terus dia di di apa di belakang pantatku lagi sabunan gitu tiba-tiba dia melihat darah segar mengucur deras dari pantat saya itu darah segar dan saya ngerasa hangat itu keluar itu darah tuh gak berhenti-henti gitu aku sebenernya kayak ngerasa ih kok darah banyak banget tapi aku sambil nangis gitu ya Allah aku nangis aku nangis lihat darah sebanyak itu karena itu kayak darah segar keluar gitu ngucur gitu bener-bener kayak ini apakah di luar itu yang rusak apa di dalam kenapa gitu tapi gue belum pernah melakukan hubungan seksual yang sampai darahnya berdarah-darah begitu gak pernah baru itu kali ini setelah hubungan sama dia itu darahnya tuh mengucur deras gitu kayak gue takut kehabisan darah karena memang banyak banget akhirnya dia babe babe maaf sayang babe babe maaf maaf babe katanya dia kayak nangis gitu pokoknya dia nangis dan menyesal untuk memaksa karena setiap hari dia memaksakan dia nangis dia menyesal babe saya tidak pernah mau memaksa lagi babe babe maaf babe sumpah babe gitu dan aku itu dalam hati sakit banget anjing gara-gara kamu ya Allah Tuhan kenapa aku harus seperti ini setiap hari gitu setiap hari aku harus melayani orang yang aku tidak nafsu aku cuma sayang sama dia sebagai kakak itu dia gue bingung ada di dalam kondisi yang aneh aneh setelah sekian lama aku berhubungan sama dia kok bisa di titik itu aku merasa tidak sama sekali tidak nafsu gitu dan aku tuh darah itu gak bisa berhenti-berhenti akhirnya dia cariin obat di apotik terus aku minum tapi sebenernya itu darahnya udah berhenti setelah aku mandi sih pokoknya gue gak ngerti apakah kalian pernah mengalami ini yang boti-boti yang suka dipaksa terus darahnya keluar pernah gak mengucur darah seperti itu aku gak pernah perisakan dokter jelas aku gak tau apa yang harus aku omongin masa gue di jebol sama laki-laki gitu gue agak malu jadi gue gak bertanya kemana-mana intinya dia menyesali perbuatannya dia dengan memaksa saya ngeseks terus setiap hari dan dari situ sedikit berubah tapi tidak bertahan lama sedikit berubah karena mungkin aku juga bisa mengerti ya masa dia tidak akan ngeseks selamanya sama pacarnya kan gak mungkin jadi pengertiannya dia itu tidak tahan lama dia tuh egois dia udah tau gue hampir mati berdarah-darah begitu kita gak tau itu sebabnya apa tapi itu paling bertahanannya sekitar 4 hari atau 5 hari gitu nanti setelah itu dia mulai lagi kayak ngambek kalau gak dikasih ngambek terus kemudian marah terus kemudian emosinya tuh hampir menggebu-gebu setiap hari gitu karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari pacarnya gitu maksud aku tuh kepengennya karena kamu udah melacur aku pikirkan kamu sudah mengeluarkan sama tamu atau saya tuh kepengen bilang gini babe yaudah gak apa-apa kamu cari yang lain untuk melampiaskan seks kamu tapi kita tetap pacaran gitu kalau sama tamu kan jelas dia mungkin sama tamu jelek-jelek jadi dia tidak begitu terlalu nafsu kamu bisa boleh selingkuh dari saya gak apa-apa untuk melampiaskan nafsu itu aja tapi kita tetap berpacaran aku tuh pengen ngomong seperti itu tapi takut menyakitkan begitu dan pertanyaannya berapa lamakah permasalahan seks ini akan berlangsung karena sebenarnya hubungan kami masih sekitar ada 4 tahun ke depan karena kita total berpacaran itu 7 tahun gimana cara kita menyelesaikannya itu tunggu kisahnya hanya di episode ke-10 oke terima kasih buat kamu yang sudah ngedengerin jangan lupa untuk subscribe like share juga kalau perlu dan buat kamu juga yang kepengen cerita dan butuh curhat silahkan bisa kamu add di instagramnya siji sanwilatin siji sanwilatin seperti nama channel youtubeku ini silahkan kamu tulis semuanya disana nanti kita akan chatting disana oke terima kasih dan sampai jumpa di episode ke-10 bye-bye selamat menikmati